Pemirsa Anda masih bersama kami tentunya di Up Close dan tadi sudah ngobrol dengan Maria Feber ternyata perjalanan cintanya juga menarik. Jadi pada saat itu udah kamu balikan ada persiapan tuh tapi acara lamaran dan segala macemnya lancar ya? Ya Alhamdulillah ada, pasti ada masalah ada Cici, cuma abis itu ya semua lancar lah. Dari yang awal orangtua nggak mau nerima maksudnya belum nerima karena aku kan pengen mualaf kan maksudnya aku berpindah agama nih dan orangtuaku kan kuat banget sampai akhirnya mereka mengiyahkan sampai dengan akad nikah juga mau dateng terus abis itu sekarang malah kita deket banget semenjak ada Sofia jadi kita emang tambah jadi kayak deket banget deh kayak ker banget lah saling-saling gitu. Bersyukur banget ya kalau kayak gitu. Nah setelah oke lah setelah itu menikah balik ke Kanada? Iya kita berdua balik ke Kanada ngelati bareng disana sampai akhirnya 6 bulan kita ngelati disana aku hamil tuh. Nah terus? Cuma ya masnya kurang beruntung lah aku ngalamin keguguran kan Ci abis itu kita pulang. Oke. Jadi abis itu kita mutusin udah nggak usah kesana lagi terus sama suami aku juga dia bilang udah kamu nggak usah ngelati nggak usah ngapa-ngapain udah istirahat aja. Jadi biar dia aja yang ngelati gitu. Jadi kayak kemarin terakhir kan dia ngelati di Cina juga aku ikut masnya tapi kamu nggak usah ngelati ikut aja gitu. Nemenin lah gitu. Itu tuju aja supaya bisa hamil lagi dan juga maksudnya dijaga aja ya. Iya dijaga aja. Terus akhirnya pas hamilnya lagi tuh setelah berapa lama dari masa keguguran ini? Tiga tahun. Oh ya cukup lama ya? Cukup lama. Jadi 2017 hamil keguguran 2018 tuh. Terus dapet isi lagi ya 2020. Itu pun juga musisat banget sih Ci. Lalu kan aku belum pake hijab kan? Jadi waktu itu tuh bulan apa ya? Satu bulan sebelum lebaran. Jadi aku bilang ke suami aku. Aku bilang boleh nggak aku hijab? Aku bilang gitu. Dia kaget kan. Kenapa kok tumpen gitu? Dia bilang nggak apa-apa. Aku rasanya aku takut ya. Aku bilang gitu. Takut kenapa? Nggak tahu. Aku kayaknya takut sama Allah aja. Aku bilang gitu. Terus akhirnya aku nanya tuh sama temen-temen. Kan pada sekarang udah pada hijab kan? Maksudnya ada Afiridah. Ada Serpa Ajeng. Ada April gitu. Jadi kenapa mereka berijab tuh? Kenapa aku tanyain gitu loh. Masa jangan karena orang? Apa karena apa gitu? Tuh. Soalnya kalau hijab. Hidayah orang kan masing-masing tuh. Tuh. Cuma kata mereka pokoknya kalau udah hijab ya ambil aja Kak. Maksudnya jalanin aja. Maksudnya itu udah. Udah. Siap orang nggak ada panggilan. Maksudnya siap orang belum tentu dapet hijab itu. Belum gitu. Soalnya kadang ada orang pengen berijab karena something. Karena aku pengen punya anak nih. Karena aku pengen apa. Pengen apa. Kan kadang kayak gitu malah. Kan hatinya nggak seret tuh. Maksudnya waktunya emang dia mungkin belum berijab akhirnya dia bisa buka lagi gitu loh. Maksudnya. Kalau ini kan beda sih Ci. Makanya. Beneran ke pengen gitu. Karena pengen gitu. Terus sama suami aku yaudah kalau emang kamu udah kayak gitu yaudah dinyatin. Tapi. Jangan sampai. Maksudnya. Lepas ya gitu. Gitu. Alhamdulillah sih. Setelah itu. Satu bulan aku pake hijab. Eh apa. Aku memutuskan hijab. Satu bulan kemudian. Pas langsung positif. Ya ampun. Dikasih. Maksudnya dikasih. Anak gitu. Anak gerah gitu ya. Jadi. Aduh. Double nya tuh. Berlipat-lipat lah gitu. Nah terus. Ah. Speechless. Nah terus. Setelah. Tiga tahun ya penantian. Senang banget. Maksudnya itu beneran dua hal yang ya bener-bener disebut anugerah karena ya momennya gitu ya. Momennya juga mungkin pas kali ya. Yang maksudnya om lokasi gitu kan. Makanya akhirnya lahir Desember 2020 kan. Yaudah sampai sekarang aku teker sendiri kan. Namanya Febe. Namanya Kalendra Sofia Azhara. Panggilannya Sofia. Oke oke. Itu pun juga ada artinya sih sih sebenernya. Apa tuh artinya? Kalau Kalendra tuh artinya cantik. Kita ambil dari bahasa Perancis. Kalau Sofia tuh aku ambil dari Hagia Sofia yang ada di Turki itu. Dulu tuh emang kita pengen banget ke Turki gitu. Dan itu kan artinya bijaksana. Terus Azhara tuh artinya cantik, pintar, luar biasa. Jadi kata orang kan nama adalah doa kan. Ya insya Allah jadi anak yang cantik, pintar. Bangka jadi orang tua kan bijaksana gitu. Amin amin. Wah menarik banget ya Febe. Perjalanan hidup ternyata menuntun ya sampai dengan sekarang. Jadi pas sekarang ini lahir. Langsung Febe juga jagain sendiri. Iya jagain sendiri. Full-full time. Makanya sekarang kan jarang lah aku kemana-mana gitu. Udah sama Sofia aja di rumah. Apalagi kan pandemi nih. Baru akhir-akhir ini kan kita boleh kemana-mana gitu. Sesulit apa menjadi ibu dari satu anak? Ya mungkin di awal sih Ci. Di awal mungkin kaget kan. Karena kita harus bangun terus. Harus menyusui gitu-gitu kan. Harus ntar kalau anaknya nangis tuh apa. Kan dia komunikasi cuma biasanya nangis. Apakah dia digigit sesuatu. Apakah dia apa. Kan kita nggak ngerti kan. Jadi dari situ tuh emang. Apa kita harus nyari tahu. Sama dukungan orang sekitar sih. Maksudnya lingkungan yang harus mendukung. Maksudnya kita kan habis lahiran. Dan pasti kan ada yang maksudnya. Apa perasaannya lah. Kan ada yang baby blues gitu-gitu kan. Ada orang yang maksudnya habis lahiran. Terus takut ngeliat anaknya. Maksudnya gimana gitu. Maksudnya dukungan orang sekitar tuh. Sangat penting. Sangat penting buat kita. Buat ngejalanin hari-hari berikutnya sih Ci. Jadi terlepas dari setelah itu vakum. Sempet main nggak itu. Pada saat tiga tahun penantian ini. Sebelum hamil. Iya. Pernah aku. Pernah main sama Andre main mix. Puset. Main mix. Ikut kejuaraan. Apa kayak gitu. Kita dari awal itu. Singapura. Kan dulu aku kontrak sama Misuno kan. Jadi aku bikin CV sama Misuno. Kita mau main mix. Apa. Jadi. Dulu tuh playnya pengen kayak. Yang pemain England. Gabriel White sama Ed Koch. Mereka kan pasangan suami istri kan. Maksudnya kan. Di Indonesia tuh nggak ada nih. Kita mau jualnya tuh di situ. Jadi pertama kali nih. Pasangan suami istri yang main mix ya kita. Gitu. Dari situ ya udah. Kita coba kan. Sampai akhirnya kita pertandingan ke. Mana terakhir di Perancis sih Ci. Kita pertandingan. Jadi ada Slovenia, Australia juga. Cuma akhirnya kita mutusin. Udah kayaknya udah cukup gitu kan. Terus pandemi lagi. Waktu kan habis itu pandemi tuh. Terus. Badminton habis itu agak. Resnya agak panjang kan. Habis itu udah. Habis itu kita ngeplay lagi jadi. Pelatih deh gitu. Terus akhirnya dapet di ucina. Wah luar biasa ya. Maksudnya. Berkelilingnya juga banyak gitu loh Febo. Tapi perubahan dari. Ya Pemirsa. Kalau Pemirsa lihat Maria Febo dulu main. Iya kan. Dengan sekarang perubahannya menjadi ibu. Aduh. Kayaknya sesuatu yang. Apa ya. Tidak terbayangkan. Tapi enjoy ya sekarang. Menjalani profesi sebagai ibu. Terus beneran ibu rumah tangga 100% berarti ini ya Febo. Iya 100% ibu. Ya maksudnya seneng aja sih Ci. Maksudnya sekarang punya anak. Dan itu kan. Apa sih namanya. Apa ya. Tantangan selanjutnya lah ibaratnya. Kan kita harus didik dia kan. Iya iya iya. Sampai dia gede kan tetep. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Maksudnya kita harus. Nuntun ilmu kita buat dia. Cara dia beretika. Maksudnya cara dia. Nanti berbaur sama orang. Kan itu juga. Tantangan juga kan buat kita. Kerjaan juga gitu loh ibaratnya buat kita. Jadi maksudnya tetep. Apapun itu tetep kita bekerja lah ibaratnya kan. Jadi dengan keadaan sekarang. Berarti Andre sekarang ini ngelatih. Di? Di KJA sekarang Ci. Di klub KJA itu kayak yayasan juga sih di situ. Nah sekarang kan banyak kan. Ada Sabar, Reza di situ. Ada Wahyu Nayaka. Terus ada siapa lagi. Maksudnya kebanyakan sih pemain-pemain mantan pelatnas juga sih. Kalau mereka rankingnya masih apa. Masih tinggi juga ikut pertandingan keluar. Oke. Jadi ngelatih di situ lebih. Latihan di situ. Jadi full time ngelatih di situ begitu ya. Iya. Full time sama sekarang kan dia juga jadi itu. Kayak Cici gitu di Jebret. Hmm. Jadi dia kalau ada pertandingan dia jadi komentator. Oke. Ya berarti menjalani profesi ini sekarang ya. Kayaknya akan terus nih Bebe. Maksudnya udah betah kah di Indonesia? Maksudnya ada kepikiran oke kalau anak aku nanti besar. Atau ada maksudku ada planning lain gak? Setelah kemarin kita di Cina. Terus sebenernya kan di Cina itu enak banget sih Ci. Cuma karena kita mikirin ini kan pandemi. Kita lebih mikirin ke keluarga sih. Keluarga kan ibaratnya ya maksudnya orang tua saya orang tua Andre. Ibaratnya kan cukup umur gitu-gitu kan. Kita takutnya tuh sometime kalau sumpama orang tua kita kenapa-napa. Atau siapa saudara kita kenapa-napa tuh. Kita gak bisa pulang tuh sedih gitu loh. Maksudnya kalaupun sakit apa-apa kita masih bisa merawat gitu-gitu. Tapi kalau kita di luar nanti kan gak bisa. Iya. Kalau dulu kan masih harus kita harus karantinal lah apa-apa gitu-gitu. Iya benar benar. Makanya kita mutusin sih untuk sementara ini udah cari kerjaan di Indonesia aja. Rejeki udah pasti ada yang ngatur deh gitu-gitu. Yang penting kalau kita nyenengin keluarga kan udah gak bakal abis deh gitu-gitu sih. Karena ini kalau lihat perjalanannya kan pindah negaranya lumayan. Berarti kan sebenernya dalam nanda kutip relasi harusnya juga cukup baik ya. Tapi kan ini ada anak-anak sekarang sudah lahir. Tapi lebih concern ternyata kepada keluarga besarnya untuk bisa saling menjaga lah ya di Indonesia. Oke. Nah sekarang kegiatannya seperti itu tidak ada keinginan. Kan jago masak juga nih. Ya iya kan di Kanada kan masak ya sendiri. Cuma kalau semenjak ini aku malah gak pernah masak sih. Nah gimana gak pernah masak? Waktunya habis atau gimana? Karena gak bisa. Jadi kayak anak aku tuh aktif banget. Jadi dulu waktu kemarin kan bulan Februari. Dia pernah kesih lama air panas. Waduh. Jadi dari situ maksudnya udah aku gak berani ituin ke dapur deh. Jadi orangnya penasaran apa-apa tuh mau ini mau itu. Maksudnya jadi gak berani tinggalin dan sebisa mungkin dijagain gitu ya. Kan aku sendiri kan. Jadi kalau aku masak kalau sempama dia manjat sesuatu atau apapun kan maksudnya. Aku takut gak bahaya. Kan gak boleh meleng sedikit pun gitu. Iya iya iya. Jadi apa-apa juga yaudah. 100% buat anak udah gitu gitu. Iya iya gimana gak aktif ya Pak Mirsa. Mama papahnya juga mantan lumayan bulu tangkis. Iya Pak Mirsa kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. U Ramaja nahan-pesan di sushi berikut ini. Terima kasih.